Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Shalallahu alaihi wasalam Wa ala alihi wa ashhabih amma ba'da Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamunya Allah Kembali disini saya akan memberikan beberapa penjelasan Yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh Disini saya masih melihat ya Ada 1-2 orang di dalam melaksanakan ibadah umroh itu Yang pertama hanya ikut-ikutan saja Maksudnya ikut-ikutan itu Ibadah umrohnya itu tidak disertai dengan ilmu yang cukup Sehingga apa yang dilakukannya Dia sendiri juga tidak merasa yakin Masih keder dan lain sebagainya Dia hanya ikut-ikut saja Itu yang pertama Yang kedua ada juga Sebagai orang tua karena diumrohkan oleh Anaknya atau keluarganya Sama Itu pun Dia hanya ikut umroh Sekedar ikut umroh Kemudian melaksanakan ibadah umroh Apa adanya Walaupun dia ikut manasik Ya terkadang ada manasik tapi Dia sendiri tidak begitu memahami Ya hanya sebagian kecil saja dia memahaminya Nah untuk itu Dengan adanya kejadian seperti itu Abah menyarankan Bagi bapak ibu yang ada niatan ingin umroh Supaya diutamakan masalah keilmuannya Ya bagi yang ingin mengumrohkan kedua orang tuanya Supaya diarahkan pilih Biro travel yang Bisa membimbing Kedua orang tuanya Agar bisa Paham tentang ilmu manasik umroh Supaya apa? Yang pertama Supaya benar ibadahnya Sesuai dengan tuntunan Rasulullah S.A.W Itu yang pertama Yang kedua Supaya Ibadahnya benar Dan merasa yakin Sehingga dengan yakin itu dia Husu di dalam melaksanakan ibadah umrohnya Dan tentunya berharap Ya Dengan adanya usaha seperti itu Berharap ibadahnya diterima Dapat pengampunan dari Allah Dan tentunya pada saat pulang Bisa mendapatkan pahala umroh yang mabrur Ya Nah disini saya akan menjelaskan Beberapa ciri-ciri Yang ibadah umrohnya Tidak diterima oleh Allah Ada beberapa ciri-cirinya bapak ibu Ya Yang pertama Langsung saja yang pertama Pada saat seseorang itu Niat akan umroh Ini yang tidak diterima Amal ibadahnya Yang pertama Yaitu Pada saat akan melaksanakan ibadah umroh Di dalam hatinya Niatnya tidak karena Allah Apakah Seperti itu bisa ada Ada Bisa saja terjadi hal seperti itu Karena apa Contoh Ya Orang tersebut Pada saat di tanah air Sholat saja tidak Ya Tidak pernah melaksanakan ibadah sholat Karena Dia Merasa diajak saja Merasa diajak oleh keluarganya Akhirnya ikut Sehingga Pelaksanaan ibadah umrohnya itu Bisa saja tidak karena Allah Karena diajak ikut Tidak enak sama keluarganya Karena mungkin Sesuatu hal Yang mengakibatkan dia Ikut umroh Ya Karena supaya Terlihat bahwa dia Misalnya Juga pernah melaksanakan ibadah umroh Dan lain sebagainya Itu yang menyebabkan ibadahnya Berarti tidak karena Allah Kalau seperti itu berarti Allah tidak akan terima Itu ya Berarti Tadi yang pertama Ya Ibadah umrohnya tidak diniati Karena Allah Berarti kalau tidak diniati Gagal Itu yang pertama Kemudian yang kedua Ya Yang kedua Harta Ya Harta yang digunakan Untuk ibadah umroh Ya Bekal umrohnya Biaya umrohnya itu Didapat dari yang tidak halal Itu juga tidak diterima Amal ibadah yang seperti itu Berarti Bapak Ibu Supaya hati-hati Di dalam menggunakan hartanya Di dalam mendapatkan hartanya Supaya halal Agar apa Agar ibadah umrohnya tadi Ya karena kita bicara umroh Berarti Supaya ibadah umrohnya diterima Berarti carilah Atau dapatkanlah Hartanya dengan cara yang halal Yang tidak halal Seperti apa Abah Yang tidak halal Contoh Hartanya karena Umpama mendapatkan dari Penipuan atau nipu Yang kedua Karena Mungkin sesuatu hal Pekerjaan dan sebagainya Karena mendapat Sogokan Ya Atau korupsi Nah itu bagi yang Umpama jadi Orang yang kerja Bagaimana dengan orang yang Umpama Usahanya Pedagang Bisa karena Hasil penipuan Contoh Umpama Seseorang itu jual Buah-buahan Ini umpamanya Ada seseorang itu Umpama beli buah-buahan Pak tolong pilihkan Yang bagus-bagus ya Malah dipilihnya Malah yang jelek-jelek Dicampur sama dia Sengaja Supaya Yang Jeleknya itu laku Berarti kan tidak amanah itu Membohongi orang itu Atau bisa juga Orang itu Membeli umpama Buah mangga Sudah deal harganya Umpama Satu kilo Dua puluh ribu Dipilihlah sama dia Milih Sedang milih tuh biasanya Ini ada terjadi Karena abah pernah Ngalami Tukang buahnya itu Ngambilin Masuk-masukin ke kantong Tapi yang Kurang baik Yang busuk-busuk Dimasukkanlah ke situ Nah seperti itu Namanya Jualannya tidak jujur Tidak amanah Ada unsur penipuan Hal seperti itu Juga berarti Hartanya didapat Dari yang tidak halal Tidak halal itu berarti Halal itu Ya Apa-apa yang Bapak lakukan Dengan kebaikan Maka hasilnya halal Bapak Ibu Itu ya Berarti Kalau rizkinya Didapat dari Yang tidak halal Allah tidak menerima Ibadah umrohnya Itu yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Apabila Ibadah umrohnya ini Dilakukan Tidak sesuai Dengan tata cara Ibadah umroh Yang diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Dan juga Dilakukan Atau dilaksanakan Oleh sahabat-sahabatnya Jadi Kalau ibadah umrohnya Tidak sesuai dengan Tuntunan Nabi Maka Itu pun sama Tidak akan Diterima Ibadah umrohnya Bapak Ibu Nah itulah Pentingnya Bapak Ibu Sebelum beramal Usahakan Untuk Mendapatkan Ilmunya Terlebih dahulu Usahakan Supaya Mengikuti Manasik umrohnya Secara rutin Ya Utamakan Masalah Keilmuannya Kalau kita ingin Mendaftar ke Biro Travel Umroh Dimana saja Tanyakan Berapa kali Manasiknya Siapa yang mengajarnya Dan lain sebagainya Karena itu Sangat utama Sebab yang namanya Ibadah umroh ini Suatu ibadah yang Bukan Dilakukan setiap hari Bapak Ibu Bahkan yang pernah umroh Umpama tahun kemarin Kemudian ingin umroh lagi Dia harus Menderes kembali Agar tidak salah Di dalam pelaksanaan Ibadah umrohnya Itu ya Nah kemudian Yang Keempat Yang keempat Ya Agar diterima Amal ibadah Umrohnya Orang tersebut Harus bisa Menyelesaikan Rukun umrohnya Sebab yang namanya Rukun umroh ini Tidak bisa Ditinggalkan Kalau ditinggalkan Berarti Tidak sah Umrohnya Kalau tidak sah Umrohnya Ya tidak 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 Diterima Apa saja Abah rukun umroh Yang pertama Yaitu Niat Dan Praktiknya Niat itu Dilakukan Di Mikot Yang sudah Ditentukan Kedatangan Bapak Ibu Contoh yang datang Dari Madinah Mikotnya berarti Di Daerah Zul Hulaipah Di Bir Ali Dimulailah Disitu Niat Umrohnya Berarti yang pertama Niat Kalau Bapak Ibu Langsung ke Mekah Karena Naik pesawat Berarti di atas Pesawat Niatnya pada saat Pesawatnya berada Di atas Ialamlam Itu merupakan Suatu ketentuan Sudah menjadi syariatnya Harus dilakukan Ya Yang pertama Niat Yang kedua Yang kedua Melaksanakan tadi Ya Tawab di Baitullah Sebanyak Tujuh putaran Nah Tawab di Baitullah Ini Bapak Ibu Karena ketentuannya Tujuh putaran Berarti Memang Tujuh putaran Tidak boleh Ditambahi Jadi Sebelas Jadi Sepuluh Jadi Sembilan Atau Dikurangi Berarti Harus bisa Menyelesaikan Tawab itu Sendiri Tapi Dibaitullah Mengelilingi Ka'bah Tidak bisa diganti Saya Tidak mau Maunya Mengelilingi Hotel saja Umpamanya Karena Dibaitullah Kan Penuh sesak Yang penting Di Mekah Saya maunya Seperti itu Tidak bisa Harus dilakukan Dibaitullah Mengelilingi Ka'bah Tujuh putaran Kemudian Yang namanya Ibadah Umroh Rukun Umroh Yang ketiga Yaitu Sa'i Sofa Marwah Sebanyak Tujuh Perjalanan Dimulai Dari Bukit Sofa Sampai Nanti Berakhir Di Bukit Marwah Dan Yang terakhir Yang keempat Yaitu Tahalul Caranya Atau Praktiknya Dengan Cara Memotong Rambut Nah Kesemuanya Itu dilakukan Ya Secara Berurutan Tidak Bisa Umpamanya Saya maunya Sa'i dulu Kemudian Nanti Tawaf Ya tidak Bisa Semua Berurut Urutan Itu Tidak Bisa Diwakilkan Berarti Kalau Ingin Sah Umrohnya Ingin Diterima Harus Bisa Tadi Menyelesaikan Rukun Umrohnya Itu ya Kemudian Yang kelima Yang dapat Menyebabkan Seseorang Tidak Diterima Ibadah Umrohnya Yaitu Niatnya Itu Tercampur Dengan Niatan Niatan Lain Kalau Bapak Ibu Ibadahnya Sampai Seperti Itu Berarti Tidak Diterima Sebab Sebab Amal Ibadah Yang awalnya Umpama Sudah Benar Niat Karena Allah Tapi Di Perjalanan Ya Di Tengah Jalan Kemudian Tercampur Dengan Niatan Lain Contoh Umpamanya Di hatinya Tiba-tiba Timbulah Perasaan Ujubnya Kemudian Timbulah Akhirnya Sifat Rianya Ya Yang mana Sifat Ria ini Ciri-cirinya Orang Tersebut Karena Ingin Dilihat Oleh Orang Lain Jadi Amal Ibadahnya Itu Karena Ingin Dilihat Oleh Orang Lain Karena Ingin Didengar Oleh Orang Lain Karena Ingin Mendapatkan Pujian Dari Orang Lain Nah Hal Seperti Ini Walaupun Niatnya Sudah Benar Karena Allah Tapi Karena Ibadah Umrohnya Dicampur Dengan Sifat Ria Sifat Pamer Maka Allah Tidak Akan Terima Maka Lebur Amalannya Nah Dari Dari Hal Ini Kalau Bapak Ibu Kerjakan Berarti Tidak Akan Mendapatkan Pahala Umroh Yang Mabrur Kan Tidak Diterima Amal Ibadahnya Ya Saya Ulangi Yang Menyebabkan Tidak Diterima Satu Tidak Dinyati Karena Allah Ya Kemudian Yang Kedua Tadi Rezekinya Didapat Dari Yang Tidak Halal Yang Ketiga Ibadahnya Tidak Sesuai Dengan Tuntunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Yang Keempat Tidak Bisa Menyelesaikan Rukun Umrohnya Itu Juga Tidak Sah Umrohnya Dan Yang Terakhir Yang Kelima Niat Ibadahnya Tercampur Dengan Sifat Ria Itu Juga Allah Tidak Akan Terima Ibadah Yang Seperti Itu Allah Hanya Menerima Ibadah Yang Mukhlis Murni Karena Allah Kalau Tercampur Dengan Niatan Niatan Lain Maka Leburlah Amalannya Nah Untuk Menghindari Hal Seperti Ini Bapak Ibu Berarti Kebalikannya Yang Pertama Supaya Diterima Tadi kan Bisa Menyebabkan Orang Itu Tidak Diterima Terus Bagaimana Supaya Diterima Amal Ibadah Umrohnya Yang Pertama Niati Karena Allah Jangan Lupa Tuh Dari Awal Niati Karena Allah Dari Mulai Awal Mulai Dalam Perjalanan Sampai Berakhirnya Pelaksanaan Ibadah Umroh Niatnya Selalu Karena Allah Niatkan Di Dalam Hatinya Luruskan Ibadah Umroh Ini Saya Akan Melaksanakan Karena Ingin Mendapatkan Pengampunan Dari Allah Karena Ingin Mendapatkan Pahala Yang Besar Dari Allah Karena Ingin Mendapatkan Ridha Dari Allah Niatkan Seperti Itu Itu Namanya Karena Allah Kemudian Yang Kedua Usahakan Biayanya Didapat Dari Yang Halal Harus Yang Halal Allah Tidak Akan Menerima Orang Yang Ibadah Umroh Tapi Rejekinya Atau Biayanya Itu Didapat Dari Yang Tidak Halal Tadi Kan Saya Sudah Sebutkan Yang Tidak Halal Seperti Apa Kemudian Yang Ketiga Supaya Diterima Ibadah Umroh Usahakan Supaya Supaya Ibadah Umroh Itu Mengikuti Tuntunan Nabi Sesuai Dengan Tuntunan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dilakukan Juga Oleh Para Sahabatnya Jadi Para Sahabat Ini Mengikuti Tuntunan Yang Nabi Berikan Kita Ikuti Kemudian Selanjutnya Usahakan Supaya Supaya Bisa Menyelesaikan Rukun Umroh Yang Tadi Abah Sebutkan Selesaikan Niat Sudah Umpamanya Di Mikot Kemudian Melaksanakan Tawab Tujuh Putaran Dibait Allah Eh Tiba-tiba Umpamanya Tidak Bisa Tidak Bisa Karena Kecapean Umpama Tidak Bisa Meneruskan Berarti Tidak Sah Caranya Bagaimana Kalau capek Diusahakan Bisa Pakai Kursi Dorong Yang Mending Siapkan Saja Biayanya Kurang Lebih Antara 150 real Sampai 200 real Kenapa Kalau tidak Diteruskan Maka Tidak Sah Dan Yang Terakhir Adalah Tahalul Itu harus Dilaksanakan Dan Selanjutnya Supaya Sah Supaya Diterima Amal Ibadah Umrohnya Yaitu Diusahakan Amal Ibadah Umrohnya Pelaksanaan Ibadah Umrohnya Ini Terhindar Dari Sifat Ujub Karena Sifat Ujub Ini Dapat Menimbulkan Sifat Ria Sifat Ria Ini Namanya Pamer Pamer Karena Ingin Dipuji Ingin Dilihat Ingin Didengar Nah Itu Supaya Dijauhi Sepertinya Mudah Diucapkan Tetapi Pada Praktiknya Harus Latihan Harus Dilatih Menjaga Hati Menonton Hati Bapak Ibu Jangan Sampai Kita Sudah Capek Capek Mengeluarkan Tenaga Biaya Yang Besar Tapi Nanti Di Akhirot Ternyata Zong Tidak Mendapatkan Pahala Dari Allah Nah Itu Jangan Sampai Terjadi Seperti Itu Untuk Itu Kembali Saya Ingatkan Mengenai Lima Hal Ini Supaya Dilakukan Jangan Sampai Bapak Ibu Mengesampingkan Kemudian 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 Ada Ciri-ciri Orang Yang Umrohnya Mabrur Apa Akan Jelaskan Ya Yang Pertama Pada Saat Seseorang Itu Pulang Dari Umroh Ini Ciri-cirinya Yang Pertama Dia Memperbaiki Tingkah Lakunya Tingkah Lakunya Perlakunya Itu Semakin Baik Dibandingkan Pada Saat Dia Sebelum Umroh Tutur Katanya Baik Yang Tadinya Umpamanya Sering Nyelekit Bicaranya Sekarang Menjadi Lemah Lembut Lebih Baik Lagi Sopan Santunnya Yang Pertama Yang Kedua Yang Kedua Senang Bersodakoh Yang Tadinya Pelit Jadi Tidak Pelit Yang Tadinya Umpamanya Kalau Ada Pembelaan Kalau Ada Disuruh Umpama Sodakoh Apa Dengan Mudahnya Dia Mengeluarkan Hartanya Untuk Pembelaan Agamanya Dia Senang Bersodakoh Terutama Disini Abah Mengingatkan Yang Namanya Sodakoh Itu Bapak Ibu Apabila Mendapatkan Rezeki Diusahkan Berilah Orang Orang Terdekat Terlebih Dahulu Contoh Umpama Ada Seorang Laki Laki Mendapatkan Rezeki Pertama Kali Yang Harus Diberikan Itu Adalah Pasangan Hidupnya Istrinya Kemudian Silahkan Umpama Di rumahnya Itu Ada Anak 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 Kemudian Ingat Sama Kedua Orang Tuanya Ingat Sama Saudara Saudaranya Ingat Sama Tetangganya Itu Urutan Urutannya Karena Ada Bapak Ibu Seorang Laki Laki Kalau Mendapatkan Rezeki Malah Dia Mengutamakan Orang Lain Nah Itu Salah Utamakan Orang Terdekat Dulu Jangan Sampai Malah Orang Terdekat Tidak Dikasih Itu Tambah Salah Kemudian Selanjutnya Ciri-ciri Kalau Umroh Yang Mabrur Bapak Ibu Yaitu Dia Senang Mengucapkan Apa Dia Senang Menebar Salam Dia Senang Mengucapkan Salam Kepada Saudaranya Ya Tentunya Saudara Iman Saudara Sesama Muslim Ketemu Sama Saudaranya Sepengajian Assalamualaikum Assalamualaikum Abah Dia Senang Dengan Sendirinya Seperti Itu Kemudian Sama Orang Tua Lebih Hormatnya Yang Tadinya Umpamanya Kalau Berjalan Acu Tak Acu Sekarang Mau Nyapa Dan Sebagainya Ya Kemudian Ciri-ciri Orang Yang Umroh Mabrur Dia Akan Mempersungguh Ibadahnya Ibadahnya Dipersungguh Yang Tadinya Umpamanya Tidak Pernah Solat Duh Umpamanya Dia Lakukan Itu Yang Tadinya Tidak Atau Jarang Baca Al-Quran Dia Mempersungguh Membaca Al-Qurannya Setiap hari Umpama Satu Jus Dan Yang Terakhir Orang Yang Umrohnya Mabrur 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 Lebih Mempersungguh Urusan Akherot Dia Utamakan Dibandingkan Dengan Urusan Dunia Jadi Orang Yang Umrohnya Mabrur Itu Dia Akan Merubah Sikap Hidupnya Yang Tadinya Umpamanya Dia Mempersungguh Masalah Urusan Dunia Berbalik Dia hanya Mempersungguhnya Urusan Akherot Urusan Dunianya Itu Sekedarnya Saja Dalam Artian Dia Persungguh Tapi Tidak Rakus Tidak Rakus Dunia Dia Butuh Dunia Maka Lakukan Dia Seperlunya Sedapatnya Seperti Itu Kalau Orang Yang Umrohnya Mabrur Ya Nah Dikembalikan Ke Bapak Ibu Kalau Ingin Bapak Ibu Mendapatkan Pahala Umroh Yang Mabrur Berarti Lakukan Hal-hal Yang Tadi Abah Jelaskan Niatkan Karena Allah Kemudian Hartanya Didapat Dari Yang Halal Kemudian Ilmu Untuk Prakteknya Keilmuannya Supaya Mengikuti Tuntunan Dari Nabi Usahakan Bisa Menyelesaikan Yang Namanya Rukun Umrohnya Yang Terakhir Yang Kelima Jangan Sampai Tadi Tercampur Dengan Niatan Niatan Lain Tercampur Dengan Sifat Ria Nah Itu Yang Dapat Menyebabkan Bahaya Untuk Bapak Ibu Kalau Tidak Bisa Melaksanakan Yang Lima Tadi Mudah-mudahan Allah Memberikan Kemanfaatan Dan Kebarokahan Bila Ada Hal-hal Yang Perlu Ditanyakan Silahkan Tanyakan Saja Di Kolom Komentar Untuk Bapak Ibu Yang Tahun Ini Tahun 2024 Atau Di Tahun-tahun Yang akan Datang 2025 Umpamanya 2026 Nah Dipanggil Oleh Depag Untuk Bisa Melaksanakan Ibadah Haji Terkadang Ini terkadang Ya Ada Satu-dua Orang Atau Mungkin Sebagian Orang Merasa Kesulitan Mengenai Keilmuannya Keilmuan Masalah Haji Dan Umrah Insyaallah Abah Seminggu Ini Akan Launching Yaitu Bimbingan Bimbingan Dan Pelatihan Untuk Jamaah Jamaah Calon-calon Haji Ya Calon-calon Orang Yang akan Melaksanakan Ibadah Haji Nah Di dalam Program Ini Nanti Ada Pelatihan Khusus Mengenai Pelaksanaan Ibadah Umrah Dan Hajinya Langsung Insyaallah Dibimbing Dan Diarahkan Oleh Abah Dan Juga Nanti Ya Karena Ini Sangat Penting Bapak Ibu Kan Orang Yang Ibadah Haji Itu Lama Di Tanah Sucinya Insyaallah Nanti Akan Dibekali Dengan Ilmu Yang Lainnya Misalnya Mengenai Sholat-sholat Sunnah Dikir-dikir Bacaan-bacaan Yang sekiranya Perlu Di Baca Di sana Dan Sebagainya Termasuk Nanti Dikasih Tips-tipsnya Dan Itu Bisa Dilakukan Secara Online Namanya Online Zoom Jadi Kalau Ada Orang Yang Mendaftar Ingin Ikut Bimbingan Dan Pelatihan Ibadah Haji Bersama Abad Jojo Maka Akan Mendapatkan Yang pertama Tadi Pelaksanaan Pengajaran Manasik Haji Dan Umrah Secara Langsung Insyaallah Nanti Akan Di Pondok Gede Jakarta Tempat Asrama Haji Yang Yang Kedua Yang Kedua Akan Mendapatkan Buku Tata Cara Umrah Yang Ketiga Akan Mendapatkan Buku Tata Cara Haji Yang Ket Seterusnya Yaitu Akan Mendapatkan Buku Bekal Ibadah Jadi Nanti Disitu Dalamnya Ada Mengenai Tata Cara Ibadah Solat Solat Sunnah Dan Lain Sebagainya Dikir Dan Lain Sebagainya Kemudian Akan Mendapatkan Tadi Bimbingan Tips Tips Mengenai Apa Yang Harus Dibawa Kemudian Apa Yang Harus Dilakukan Pada Saat Terjadi Hal Hal Yang Tidak Dienginkan Dan Sebagainya Nah Ini Semua Bisa Menjadi Bekal Bapak Ibu Yang Akan Melaksanakan Ibadah Haji Reguler Maupun Yang Khusus Tujuan Abah Lakukan Ini Karena Ternyata Masih Ada Beberapa Orang Yang Merasa Bingung Saya Ini Kan Mau Ibadah Haji Disana Mau Ibadah Sedangkan Yang Bimbing Keilmuannya Itu Terkadang Kurang Maksimal Silahkan Bapak Ibu Bisa Mendaftar Nanti Ke Ibu Nur Ada Nanti Nomernya Insyaallah Dalam Minggu Ini Akan Dibuka Pelatihannya Dan Insyaallah Satu Grupnya Itu Kita Tunggu Sebanyak 25 Orang Ya 25 Orang Kalau Sudah Mencapai Minimal 25 Orang Kita Laksanakan Mulailah Yang Namanya Tadi Ya Bimbingan Dan Pelatihan Untuk Orang Yang Haji Dan Umroh Dan Perlu Diingat Juga Bapak Ibu Karena Yang Nama Ibadah Haji Ini Jelas Sangat Diidam Idamkan Oleh Umat Muslim Khususnya Dan Daftar Tunggunya Itu Cukup Lama Untuk Haji Reguler Ini Haji Pemerintah Ini Bapak Ibu Kemudian Biayanya Juga Cukup Lumayan Besar Sayang Kalau Tidak Dicukupi Dengan Ilmu Yang Cukup Ilmu Yang Mumpuni Kenapa Karena Ini Sangat Penting Kita Niatnya Ibadah Kalau Kita Ingin Ibadah Ingin Beramal Di Tanah Suci Berarti Kan Harus Dilengkapi Dengan Keilmuannya Nah Disinilah Saya Bersama Tim Insyaallah Nanti Tim Pengajarnya Yang Pertama Abah Sendiri Yang Kedua Ada Ustad Haji Aris Asidiki Hari Ini Beliau Sedang Ada Di Madinah Sedang Bawa Rombongan Umroh Kemudian Juga Ada Ustad Lutfi Kemudian Ada Ustadzah Bunda Listiani Insyaallah Akan Mendampingi Abah Dalam Pelaksanaan Pelatihannya Dan Bagi Bapak Ibu Yang Berada Di Sekitar Jabodetabek Abah Berharap Bisa Segera Mendaftar Karena Pelaksanaan Ibadah Haji Ini Sebentar Lagi Ya Seperti Itu Silahkan Mendaftar Untuk Mendapatkan Keilmuannya Karena Ini Sangat Penting Bekal Untuk Bapak Ibu Beribadah Tanah 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 Alhamdulillah Jazakumullahu Khaira Mudah Mudah Allah Berikan Kemanfaatan Dan Kebarokahan Abah Pamit Bapak Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh